Intro Halo Jumpa kembali dengan gue Anto hari ini Di hadapan gue ada 2 jenis NMAX NMAX model lama 2015-2019 Dan NMAX 2020 Gue mau apain? Kita mau bandingin kalau secara fisik udah jelas beda Dari lampu, bodi, jok Udah bedalah Yang kita mau lihat perbedaannya secara dalemannya Secara sasisnya Dalemannya secara sasisnya Seperti apa Shock breakernya seperti apa Kita bongkar dulu hari ini Oke? Let's go Ini motor lincah loh Ini dalam kotak gue dari tadi Asalnya bisa dibilang gue slap slip Slap slip Dan lincah banget Jauh lebih lincah dibanding yang terdahulu Kalau kita lihat dari secara kode sasis pun Sudah berbeda ya Satu perbedaan signifikan Dari NMAX lama sama NMAX baru itu Ukuran diameter sasisnya Ukuran diameter sasis NMAX baru itu jauh lebih besar Sebentar Mana tadi meteran? Ini kalau dilihat selewat ini Diameternya kurang lebih 5 cm nih Sedangkan kalau yang lama Kalau kita lihat sasis yang lama Kalau kita lihat sasis yang lama Kecil banget nih Kecil yang bagian depan sini Karena mountingnya ada di bawah Bukan di atas Kalau yang NMAX lama Kita bisa lihat posisinya di bagian atas Kesimpulannya Kalau kita lagi lari Harusnya Dan yang kemarin memang dirasakan Yang NMAX lama itu lebih stiff Alias lebih keras Kecepatan tinggi Harusnya dia jauh lebih stabil Dan kemarin itu kalau Oma Co juga sempat lihat Pas saya lagi jalan NMAX lama ini Cenderung pantatnya main Nah main itu Ada 2 faktor Satu shock breaker Kedua rigiditas sasis Gini nih Agak melewat Melewat apa ya? Melewat apa bahasa indonesianya? Oh iya Flexing Flexing bahasa inggris Jadi lebih banyak lain sasisnya Karena reinforcingnya kurang Yang baru Walhasil mereka kasih Tube yang lebih besar Dibanding yang lama Si kering itu di bagian depan Repot Ada yang lebih repot lagi Kiprok biasanya Kalau anak-anaknya buat Kalau istilahnya Sebenarnya regulator Untuk mengisi Pengisian Kelistrikan motor ini Jadi dari spool Lari ke regulator Ke aki Dan ke seluruh Kelistrikan motor Karena dia bersatu Dengan ECU di depan Full gabung jadi satu Kalau NMAX lama Itu misah Modulnya Dulu sama anak-anak Saya juga suka ngakalin Regulatornya Misah sendiri Kalau kita nama-nama Aksesoris Ini bisa kita ganti Pake yang punya Tajar punya Oke Tadi kita lihat Bahwa Kiprok dan ECU Bergabung dengan satu Ini bukan sebuah kekurangan Karena NMAX 2020 ini Dilengkapi dengan SMG Smart Motor Generator Jadi kita starternya Nggak berisik Dan dia itu Kalau ngisi dari situ Jadi satu alat yang bersama Sehingga harus digabungkan Jadi satu controller SCU dan Kiprok Makanya digabungkan Ciri khas NMAX baru Dengan mata sipitnya di belakang Diem dia Tersinggung udah dibongkar Karena dia dibaut sekarang Kalau yang dulu itu kan Nggak dibaut Bersatu dengan Casing luar Alias budi belakang Jadi kalau baut-bautnya Udah mulai patah Goyang-goyang nih Ini Satu kemajuan Kalau yang lama Hanya Ya dibaut di sasis Pake skrup Skrup kecil Jadi kalau misalnya ini patah Bautnya hilang Kayak gitulah Gak mau copot intinya Sektor tengah Tankinya Betuknya berbeda Selain dari itu Nih Ini adalah perangkat Untuk Heelessnya Si NMAX Don ABS Ini posisinya tuh Di bersamaan sama Aki Jadi kalau dulu temen-temen NMAX selama tuh Kalau kita buka Aki Ada C-Cring Terus ada Modul ABS Gitu kan Kalau ini nggak bersatu Tekan ini ya Yang ini buat apanya Tekan Oh Ini modul Y-Connect Ada barcode-nya disini Jadi pas temen-temen lagi Konek ke Handphone Kalau nggak ada nomor Registr Nomor sasisnya Bisa langsung Scan QR Code yang ada Ada di modul Y-Connect Yang disini Di NMAX lama Tankinya sedikit Lebih pipih ya Kalau yang lama kan Lebih gendur Nah seperti yang saya bilang tadi Di bagian tengah sini Aki Ini SCU ada di cabut SCU ada di sini Bukan di depan Sikring-sikring ada di sini Bedanya itu Accessibility-nya lebih enak ini Jadi kalau sikring putus Buka bagasi Lihat Aki Langsung nyampe Kalau ono Langkahnya panjang Gimana Lagi seru-serunya nih Kan kita Bongkar-bongkar Sasis Dan bahas sasisnya Buat temen-temen yang suka Kepoin Atau ingin nanya Ke saya langsung Bisa langsung Follow Instagram saya Di bawah sini Nanti kalian bisa DM sama saya Nanti kalau ada pertanyaan Mudah-mudahan saya jawab Tapi mohon bersabar ya Kalau bertanyaan Kadang-kadang nggak saya langsung Jawab Karena nggak saya selalu pegang Ini kan Oke Ini kalau kita lihat ya Jadi kalau zaman dulu Kita pakai motor cowok Mau pakai air wrecking Mau pakai fiction Dan lain-lain Stangnya itu stang jepit Dia dijepit Ini saya nggak tahu Ya mah Karena memang Kayaknya Pas reduksi program deh Karena Nambah alat segini itu lumayan Di NMAX baru Stangnya udah nggak dijepit Jadi kayak balik ke zaman dulu Ke Mio Ke Vino Yang secara stangnya Yang secara stangnya kalau rusak Kita beli satu set Langsung ke komstir Nggak bisa misah-misah Nih Kayak begini nih Nih Langsung nyatu ke Langsung nyatu ke komstirnya dia Ternyata setelah gue Perhatikan dengan baik dan benar Ini Perubahan struktur stang Dari NMAX lama ke NMAX baru ini Bukan tanpa Sebab Nah sebabnya gimana Kalau teman-teman lihat Stang-stang motor zaman dulu Itu pas dijepitannya itu Suka ditambahkan karet Itu tujuannya untuk Mengurangi getaran pada Tangan kita di stang Nah ini dia Pinternya agak sedikit Triki-trikinya Yamaha di sini Karena itu Menjadi keluhan kita semua Saat stang bergetar Dirubahlah stangnya menjadi Yang model yang terdahulu Di situ ternyata Getaran di stang Ke tangan kita Jauh lebih kecil Kalau hasil Lebih nyaman dong NMAX-nya sekarang Dengan Stang yang model kayak begini Ini modul ABS Kalau bagi teman-teman yang belum tau Jadi kalau versi nomor ABS-nya Ini kosong Teman-teman suka masang yang lain Mau pasang sirine Masang apa Suka taruh Toa-nya itu di sini Kalau di yang lama Nah Bedanya Cuma beda part number Kalau yang ini part number-nya B6H Sedangkan kalau yang lama 2DP Cuma kalau secara Merak Sama Merak-merak sama Sama-sama Advix Advix kali ya nyebutnya Advix sama Bentuknya persis sama Cuma beda part number Kayaknya sih Replaceable antara dua itu Kita ngomong ke shockbreaker Kalau secara diameter Keliatannya sama persis Cuma ada perbedaan signifikan Kalau kita ngeliat segitiganya Di bagian bawah nih Ini lurus Selurus-lurusnya Kalau yang NMAX lama Teman-teman bisa liat Ini bentuknya Gak lurus Ya kan Agak naik gitu Ngaruhnya apa ya Yang ini kan sering bottom out Oh cuman kalau liat bagian tengahnya Ini lebih tipis loh Di benda yang ini Sudah ada peratabrakan belum Ini kan pasti ngaruhnya ke situ tuh Apakah bengkok di sini Atau bengkok di sini Pas saat tabrakan Tapi jangan hati yang tabrakan lah ya Ini gede banget loh nih Sasis bagian depan Sasis bagian depan tuh tubenya Lebih sehatian kayaknya Jauh lebih besar Nah cuman perbedaannya Ini sasis gede Langsung nyabang di sini Kalau yang itu Nyabangnya kayak Y Ini kalau teman-teman bisa liat nih Sini om Ini diameternya kurang lebih 5 cm Dan keliatan bentuk Y nya di sini nih Ini bedanya di sini Kalau di bawah Yang ini di reinforce nya Di tengah-tengah Kalau ini di reinforce nya Alakadarnya di sini Karena Secara tubing nya Lebih mantep ini lah Bagaimana yang ini Kalau saya liat ya Posisi klakson Dulu tuh posisinya di atas ini Kalau yang N-Max lama Yang N-Max baru Di sasi sebelah sini nih Dulu tuh di sini nih Sebetulnya yang ini gak dipasang Dudukannya di daerah sini nih Kalau untuk klakson Di klakson nya sekarang ada di body Bukan di bagian atas Beres kita bongkar-bongkar motornya Yang baru udah kepasang lagi bajunya Udah gak telanjang kayak itu Gue kalau telanjang Tapi buatnya ini ratingnya dapat pasang ke atas Udah kepasang lagi kedua motor Kesimpulan ini kayak gimana Ini motor Sasisnya jauh berbeda dengan N-Max lama Stang nya Gak kayak yang lama Model jepit Yang ini nyatu kayak Mio Kelebihan dari model itu apa? Satu semakin sedikit sambungan Getaran ke tangan kita Berkurang Otomatis Lebih nyaman Lalu berikutnya Sikring di motor ini Ada di bawah bagasi Easily accessible Ini ada di depan Agak resep kalau kata gue Tapi bukan perlati gak bisa Kita oprek ya Cuman ya langkahnya agak panjang Kalau kita mau buka sikring Di motor yang ini Lalu berikutnya Karena Ini motor Mani motor Ada bedanya Yang ini staternya Cekikikikikik Kalau ini gak ada bunyinya Karena SMG Smart Motor Generator Walhasil Keyprog atau generatornya Bergabung menjadi satu Itu ditujukan Karena memang Untuk kenyamanan kita semua Motor gak berisik Bisa Pas stater Gak kedengeran Pas kita lagi berhenti Motor bisa mati Pas kita gas Nyala lagi Lalu kesimpulan overallnya Kayak gimana Yang pasti ini nyaman Itu nyaman untuk turing Ini nyaman untuk dalam kota Karena gue belum cobain untuk turing Cuman kalau secara Sasis Kesimpulan saya dari saya seperti itu Menurut teman-teman seperti apa Kalau kalian udah pernah bongkar Atau melihat video ini Mungkin ada kata-kata saya Atau pendapat saya yang salah disini Tolong dibantu Dikoreksi Di kolom komentar di bawah Selain dari itu Buat teman-teman yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa untuk klik subscribe Dan loncengnya di pencet Ting-ting-ting Biar kalian notifikasi Bagaimana saya bikin Video keren-keren lainnya Oke Dan jangan lupa kasih kalian Berupa thumbs up atau thumbs down Kalau bisa sih ini sih Oke Dan Dan Udah beres videonya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Udah beres nih videonya Mau video lagi? Jadi video terbaru Ini video kata youtube Kalian harus tonton Ini Tepat Untuk subscribe Video terbaru Video kata youtube Subscribe Yang mana aja oke kok Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video